Halo, kembali lagi kita berjumpa di episode ketiga mata kuliah English Phonology. Saya Todo Siboya dan pada hari ini kita akan membahas chapter 2 dari buku introductory to phonetic and phonology. Pembahasan pada bab ini mengenai organ-organ tubuh yang terkait dengan produksi suara. So, anatomical and physiological correlates. Secara umum, organ-organ produksi suara yang biasa kita pakai adalah kerongkongan, truth, pita suara, vocal cord, tongue, lidah, teeth, gigi, lips, bibir, nasal, saluran udara di hidung. Pembahasan di buku sifatnya rupit sehingga saya menyederhanakannya di dalam video podcast ini. Namun, saya mengharuskan kalian untuk tetap membaca penjelasan di bab 2. Walaupun rumit, kalian tetap perlu tahu apa yang dibahas di dalam bab tersebut. Jadi, inilah organ-organ tubuh yang secara umum kita pakai dalam memproduksi suara. Secara spesifik, kita akan melihat diagram di slide berikut. Inilah diagram produksi suara. Jadi, suara yang kita ucapkan, suara yang kita ciptakan, yang keluar dari bibir kita, itu tidak begitu saja keluar, tetapi merupakan hasil dari modifikasi terhadap aliran udara. Jadi, saat kita bersuara, saat kita berbicara, udara tidak begitu saja keluar dari mulut ataupun hidung, tapi juga melewati proses pergerakan organ-organ tubuh sehingga kita mengucapkan bunyi seperti M, N, P, B, T, D, S, S, C, C, Z, V, V. Itulah hasil modifikasi terhadap aliran udara. Saya akan jelaskan secara satu persatu organ-organ tubuh apa saja yang biasa kita pakai untuk modifikasi aliran udara sehingga mampu membantu manusia untuk menciptakan suara. Yang pertama adalah lips, bibir. Kemudian, teeth, gigi. Gigi atas, gigi bawah. Memiliki peranan saat kita mengucapkan, menciptakan suara. Lantas, ada yang namanya alveolar ridge. Nah, ini bisa Anda rabah dengan jari telunjuk atau bisa Anda gunakan ujung lidah Anda. Ya, coba taruh ujung lidah Anda ke daerah di belakang gigi. Gigi atas tentunya. Nah, di situ Anda merasakan ada daerah yang sedikit lunak. Nah, itu yang disebut sebagai alveolar ridge. Kemudian ada heart palate. Heart palate adalah atap perongga mulut yang keras. Anda bisa gunakan telunjuk atau supaya aman Anda pakai lidah Anda. Nah, coba gesekkan lidah Anda ke belakang. Nah, itu terasa sekalikan keras. Lebih keras daripada alveolar ridge. Makanya, dia disebut sebagai heart palate. Dan, agak jauh ke belakang, ada yang disebut sebagai volume. Nah, jika Anda bisa mencoba merabah daerah ini dengan lidah, tapi Anda harus sedikit berusaha. Nah, Anda bisa rasakan bahwa soft palate ini sedikit lebih lunak daripada heart palate. Nah, atau bahasa latinnya adalah volume. Dan, lebih ke belakang lagi disebut uvula. Uvula. Dia sudah lebih dekat ke arah tenggorokan. Nah, ini biasanya hanya bisa dirabahkan dengan bagian belakang lidah. Lantas, untuk lidah sendiri, ada empat posisi. Yang pertama disebut tip of the tongue. Kemudian, blade of the tongue. Selanjutnya, front of the tongue. Dan, lebih dekat ke arah uvula, back of the tongue. Ada rongga hidung, atau disebut juga dengan nasal cavity. Di sini, biasanya kita menciptakan bunyi-bunyi yang sifatnya nasal, seperti M, N, dan N. Berikutnya, ada oral cavity. Dan ini yang paling sering kita pakai saat memproduksi suara. Banyak sekali suara-suara yang kita produksi lewat oral cavity. Sementara lewat nasal cavity, hanya tiga suara. Sebelum tenggorokan, di atas, itu yang disebut sebagai pharynx. Pharynx. Nah, saat kita menggerakkan uvula, kita bisa menentukan apakah bunyi yang akan kita hasilkan akan keluar lewat oral cavity, atau lewat nasal cavity. Jadi, kalau Anda perhatikan yang nomor enam, uvula. Uvula itu, uvula itu bisa kita pakai untuk menuntup rongga, di mana udara itu mengalir. Kalau uvula itu kita gerakkan untuk menutup nasal, maka semua suara keluar lewat oral cavity. Tapi jika kita menggunakan uvula untuk menutup oral cavity, maka semua suara keluar lewat nasal cavity. Dan yang terakhir adalah larynx. Larynx adalah tempat di mana pita suara berada. Apabila Anda ingin tahu seperti apa pita suara, mari kita lihat slide berikut. Jadi, yang di sebelah kiri adalah diagram kerongkongan. Dan di diagram ini, kita tidak bisa melihat pita suara, namun pita suara ada di dalam tuba kerongkongan tersebut. Tapi, lewat diagram sebelah kanan, kita bisa lihat bentuk pita suara itu. Jadi, dia bentuknya sangat lembut, sangat halus. Jika kita tidak berbicara, pita suara itu tertutup, namun saat kita berbicara, pita suara itu akan terbuka. Tentunya tergantung dari intensitas suara yang kita produksi, kuat atau lemah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses cara kerja pita suara, saya sarankan Anda mencari informasi lebih lanjut dari YouTube. Di YouTube banyak sekali video-video tentang cara kerja pita suara. Anda tinggal ketik How Vocal Chords Work How Vocal Chords Work Baik, sampai di sini saja penjelasan saya untuk bab kedua. Kembali lagi, saya ingatkan agar Anda membaca bab kedua di buku Introductory Phonetics and Phonology dan video ini bisa menjadi suplemen tambahan dalam membantu Anda memahami pelajaran di bab kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.